Hati ada orang yang jauh dari Allah diberikan oleh Allah rizki yang begitu banyak Dikasih, sholat enggak, puasa enggak, ibadah enggak Tapi Allah kasih semua itu, kenapa? Karena memang Allah maha pengasih Tapi belum tentu orang yang dikasih itu orang yang disayang Kita kepengen rizki yang kita punya, rizki yang kita miliki Membawa berkah, maslahat, nikmat dunia dan mendapat kenikmatan di akhirat Mudah-mudahan jangan kemana-mana kita akan bahas tentang tema kita hari ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Jadi ustad-ustad kita sudah menjelaskan mengenai rizki Anda yang menyaksikan iNews pada pagi hari ini Saya percaya sedang merasakan rizki yang luar biasa dari Allah s.w.t Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda rasakan Kebahagiaan kecil adalah sebuah rizki yang bertambah terus setiap harinya menjadi sebuah kebahagiaan besar Dan datangnya itu bisa dari mana saja Dan saya percaya kalau setiap tindakan baik kita pasti akan menghasilkan rizki baik Yang akan hadir di ujung-ujung kehidupan kita Pertanyaannya adalah setelah kita mendapatkan rizki yang luar biasa Apa yang harus kita lakukan? Apakah rizki itu menjadi nikmat atau malah menjadi ujian? Nah itu topik kita kali ini Kita akan bahas bagaimana yang baiknya, indahnya kita mencukuri rizki Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar rizki tersebut bisa semakin besar Dalam kebaikan dari Allah s.w.t Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana proses menikmatinya? Bagaimana cara kita juga untuk bisa tetap dekat dengan kebaikan selama rizki itu terus datang? Ini akan kita bahas karena tema kita adalah rizki, nikmat atau ujian Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar Ustadz Tafikur Rahman dengan subtemanya Kunci-kunci rizki Tapi setelah jeda yang satu ini Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Kembali tentunya di Cahaya Hati Indonesia INews Saya Hilbram Dunar Di samping saya sudah ada Ustadz Pantun, Ustadz Tafikur Rahman Dimana subtemanya kali ini Ustadz adalah membahas mengenai kunci-kunci rizki Kalau bisa dijelaskan dulu secara singkat Ustadz Kalau menurut Ustadz ketika kita sudah berusaha, sudah berikhtiar Agar terus rizki kita bisa dilancarkan oleh Allah s.w.t Harus ngapain sih Tafikur Rahman Makanya kita angkat tema kunci-kunci rizki Jadi ada beberapa hal yang memang di samping kita secara vertikal sudah cakap sama Allah Berdoa Berdoa, sholat Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya horizontal Tidak boleh kita abaikan Bahkan bahasanya itu garansinya langsung Baik Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad s.w.t Makanya saya penasaran nih dengan kunci-kunci rizki Yang buat kita dan juga pemirsa Ainyus wabil khusus jama'ah Masih Jami Al-Hidayah Jadi insya Allah dengan kunci-kunci rizki ini kita bisa ada cara untuk membuka pintu-pintu rizkinya Oke kalau gitu kita dengarkan saja ya Silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mobil khusus jama'ah Jami Al-Hidayah bin Tara Bekasi Dan juga pemirsa Ainyus Cahayati dimanapun anda berada Buah manggis di bawah-bawah Anak pitung makan ketumbar Jama'ah disini manis Kalau tertawa Membuat hati makin berdebar-debar Jadi udah pengen penasaran Nyebutin kunci-kunci rizki Pengen gak rizkinya berkah bu? Pengen gak pak rizkinya lancar? Nah ini pada kesempatan durasi yang singkat ini Kita akan coba sebutkan satu persatu Di antaranya ada beberapa hal Penasaran kan? Tolong disimak Bawa emping dari serang Dibuat makan di hari Sabtu Pasang kuping biar terang Saya sebutkan satu persatu Oke? Oke? Kemuara angka pekas waktu Oke lah kalau begitu Pertama Siap atau gak siap Kunci rizki yang kita persiapkan Di samping ibadah yang baik kepada Allah Makan dakbol juga kita abaikan Secara horizontalnya Kunci rizki Untuk membuka rizki kita Adalah Birul walidain Apa saat? Berbakti Dengan kedua orang tua Kira-kira kita ada di dunia Langsung lahir sendiri Apa proses Pertemuan bapak dan ibu kita? Apa ada yang lahir langsung dari batu? Langsung dari batu? Gak ada Ya Makanya prihal untuk berbakti kepada orang tua Langsung Allah atapkan perintahnya sama Quran surat Luqman Di ayat ke-14 Allah ta'ala langsung perintahkan Anis kurli Wali-wali daik Bersyukur kamu kepada aku Dan kedua orang tuamu Biar lebih yakin Kenapa Al-Baqarah dinamakan sapi betina Karena asbabun nuzulnya Perihal anak yang berbakti sama orang tua Bapak ibu Tolong disimak Pertama Dimana cerita daripada berbakti kepada orang tua Sebagai kunci pembukaan rizki Jadi ada seorang bapak dan ibu punya anak yang soleh Dia punya harta Cuman sapi Sesapi-sapinya Tapi anaknya masih kecil Anaknya soleh Ternyata ini bapak berangkat ke tengah hutan Dititipkan kepada Allah Ya Allah Sapi ini aku titipkan kepadamu Ya Allah Nanti kalau anakku sudah menjelang dewasa Sudah cukup umur Kalau dia datang Tolong berikan kepada anakku Ini yang ngomong orang soleh Yang ngomong orang Nitipnya sama Allah Allah Kalau yang ngelepas susah topik roh mana Hilang tuh sapi Karena yang bicara orang soleh Ternyata betul Anak ini tumbuh besar Tidak lama Bapaknya meninggal dunia Anak ini soleh kepada ibundanya Berbakti sama ibundanya Besar-besar-besar Ingatlah wasiat bapaknya Apa kata si ibu? Nah sekarang sudah waktunya Kamu ambil sapi titipan bapak kamu Kemana bu? Ketengah hutan Di beda kampung Sedang kejadian Ada putra mahkota yang terbunuh Yang dimana Pengen tahu siapa pembunuhnya Nanya kepada Nabi Allah Musa Sama siapa? Nabi siapa? Nah Nabi Musa memberikan informasi Lewat bahasa Quran Yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah Di ayat ke-67 Wa'ilqala Musa ni kaumihi Innallaha ya'murkum Antadbahu baqarah Qalu atat takhizuna huzuwa Qala'udhu billahi an akuna minal jahinin Singkat kata begitu nanya sama Nabi Musa Nabi Musa memberikan informasi Kamu sembelih sapi Bani Israel begitu disuruh Sembelih sapi Nanya Nabi Musa Sapinya yang umurnya berapa tahun? Dijawab sama Quran Surat Al-Baqarah ayat 68 Cari sapi Yang la faridun wala bikr Enggak tua, enggak muda Sudah dijawab Nanya lagi Nabi Musa Kira-kira kondisi sapinya yang bagaimana? Cari yang kedua Yang kondisinya Betul-betul Enggak tua, enggak muda Dan warnanya Kuning kemas-masan Nanya lagi Nabi Musa Kira-kira sapinya Yang ciri-ciri pekerjaannya bagaimana? Padahal kalau dia enggak banyak nanya Pak, sapi udah di mana-mana sama Tapi kalau ditanya lagi Dijawab lagi Cari sapi yang pekerjaannya Tidak pernah dipakai untuk membajak sawah Masih mau nanya lagi Di setop Udah Tiga syarat itu udah repot Berapa? Pertama umur enggak tua, enggak muda Dua Kondisinya kuning kemas-masan Yang apabila dipandang Enak dipandang mata Ketiga Enggak pernah pakai untuk membajak sawah Hadirin rahimah Ternyata dicari Di setiap kampung itu Enggak dapat Disebar informasi Karena pengen tahu siapa pembunuhnya ini Nah si anak yang soleh Apa sampai ke tengah hutan Datanglah sapi itu Dilaporkan kepada ibunya Kata ibunya Nak bawa ke pasar Apain bu? Jual Berapa nak bu? Jual dengan harga 3 juta Berangkat ini anak bu Di tengah jalan ketemu Orang tadi kenal Ditanya Nak sapi mau dikemanakan Aku mau jual Berapa harganya? 3 juta Dirayu sama orang ini Nak Bagaimana kalau aku bayar Dengan harga 6 juta Tapi dengan syarat 3 juta nya kamu kantongin Ngomong sama ibu 3 juta aja Kira-kira zaman sekarang Ada enggak Yang mau beli barang Begini modelnya pak Bukan nawar Tapi nambahin Enggak pak Saya enggak bisa Kalau enggak jujur Sama orang tuaku Gimana? Harus bilang dulu Akhirnya Balik lagi Gimana bu? Jual nak Alhasil Begitu yang kedua Nak Oke aku bayar Dengan harga 12 juta Tapi syarat 6 juta kasih ibu kamu 6 juta kantongin Allahu akbar Singkat kata Enggak bisa Yang ketiga Beli laporan sama ibunya Nak ini yang ngomong Kauan orang sembarangan Ini malaikat nak Tanya ini HP harus gimana kan Akhirnya Pak bagaimana Dapat informasi Udah tahan Nanti kalau ada orang nyari Boleh kamu jual Dengan seberat emas Seberat timbangan sapi itu Besar apa enggak? Tuh Kunci riski yang pertama Berbakti sama orang tua Yang kedua sekarang Yang keberapa? Ini ada whiteboard Bu saya gunakan Yang kedua Pembuka atau kunci riski Yang kedua mana? Bersedekah Apa bapak bu? Apa? Ber? Bersedekah Hadirat rahimah Kenallah Dalam satu hadis Yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi Dalam kitab Triadus Solihinnya Dalam bab Dermawan Dalam kebaikan Di urutan hadis Ke nomor 553 Ada satu hadis Yang begini bunyinya Hadirat rahimah Rahimah Jadi Jadi dalam hadis Di mana Nabi menyebutkan Ini saya singkat Kalau secara panjangnya Mamin yaumin yusbihul ibadu fihi Illa malakalian zilani Tidak pernah terlewati Dari mulai terkumandang adhan subuh Sudah datang dua malaikat Di depan pintu rumah kita Di depan pintu rumah kita Dari mulai waktu jam berapa bu? Subuh Berapa malaikat pak? Dan dua-duanya punya tugas Dari Allah Untuk mendoakan kita Kira-kira Kalau yang doa malaikat Dikabul apa enggak? Dikabul apa enggak? Ya Itu dua-duanya punya tugas Ngedoain siapa Bapak Ibu? Ngedoain siapa? Kita Doanya Nabi sebutkan Doa malaikat ada dua Tapi doanya berbeda Yang satu Allahumma Gundul ya Lupa diharukatin Zaman sekarang diajak ngaji gunjul Banyak yang protes Ustaz Arabnya gundul Yang gondrong aja masih kedar Allahumma a'ti Munfiqon Kholafah Bapak Ibu rahimah Khamillah Jadi doa malaikat yang pertama Setiap hari Dari waktu subuh tiba Mendoakan kepada kita Allahumma Ya Allah A'ti Berikanlah Munfiqon Kepada hambakmu yang gemar berinfak Kholafah Ganti rugi yang berlimpah ruah Jadi begitu Ibu keluar Ngaji di cahaya hati Sengah delapan ini Ibu Tiba-tiba ada kotak amal yang lewat Kotak amal Lalu kotak amal Yang kadang-kadang nasibnya Rada prihatin Bicara dalil Mapaseh Bicara dalil Mapaseh Tapi gila kotak amal lewat Tas boleh keren Tapi kasian Gak ada lampu merahnya Lampu hijau Kotak amal masih jauh jikir Kencang Subhanallah 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 Kotak amal mendekat Lagang ngantuk Kotak amal lewat Alhamdulillah Ya Padahal Bapak Ibu Rahimah Juga pemirsa cahaya hati Dimanapun anda berada Ini fadilahnya Bukan kata saya Nabi menjamin Ketika seseorang Memasukkan nominal uangnya Besar Yang merah Angka depan 1 0 nya 5 Ada sukarno hatta Besar apa kecil itu? Besar Ternyata yang besar Didebat Eh Inti mundur dah Kenapa? Masih ada gua Biru Angka depan 5 0 nya 4 Biru mau keluar dihadang Inti mundur dah Kenapa? Masih ada saya Ijo Angka depan 2 0 nya 4 Yang ijo mau keluar dihadang Ada warna merah Keungu-unguan Rada lecek gitu Yang merah mau keluar dihadang Coklat bule Bau amis lagi Yang coklat mau keluar dihadang lagi Mana? Ada silper abu-abu Ngaku murid baru dia Yang silper mau keluar Takut di depan Ada ijo Amis Lecek Megang golok dia Berapa bu? Seribu mau keluar Dihadang lagi komentarnya Kalian kan dipegang doang Berasa Laka lu mau sokotak Gak ada suaranya Akhirnya keluar tuh 500 rupiah 500 rupiah Kayak ditanya saat Kalau 500 rupiah Nanti dalam barja terang gak? Terang Tapi ibarat lilin Kena angin mati Ya Begitu keluar Kunci riski yang kedua Langsung disambar oleh malaikat Yang dari subuh dah nungguin pak Dari subuh dah nungguin Apa doanya? Allahumma akti Munfiqon kholafah Apa artinya saat? Ya Allah Akti Berikanlah Munfiqon Kepada hambamu yang berinfak Walaupun gak Cepet gak Walaupun cuma 500 rupiah Berikan Kholafah Ganti rugi Yang berlimpah ruah Tapi tolong diingat Tadi yang datang Malaikat berapa? Dua apa satu? Dua apa satu? Ini buat yang gemar sedekah Untuk makin terbuka Kunci-kunci riskinya Karena dua malaikat Malaikat yang satu doa juga Ini yang dikit ya Allahumma Ada aktinya disini Ya Baru Ya Ketinggalan sedikit Disini dulu Yang kedua Allahumma Akti Mumsikan Talafah Nah ini yang ngeri pak Dua malaikat nih Ternyata waktu pagi Waktu duha Kotak amal lewat Dicuekin Habis juhur Apa lagi? Habis asar Wah emang gak di ngaji udah Di rumah aja Habis maghrib Gak di rumah Tapi malaikat masih nungguin Mungkin ntar habis isa kali Habis isa Ternyata pelor Nempel Molor Berarti hari itu Ada yang keluar apa gak Buat sedekah Hari itu ada yang keluar apa gak Buat sedekah Gak keluar sama sekali Ya Allah Malaikat nungguin Dari jam berapa tadi pak? Dari subuh Ditunggu juhur Masih positif tingging Mungkin ntar habis asar kali Habis asar mungkin Ntar habis maghrib kali Habis-habis ternyata Habis isa Ternyata pules lagi Sebelum pamitan Ngedoain dulu Buat orang yang modal begitu Yang ini yang kita ngeri Bapak ibu Doanya tuh Allahumma a'ti Mumsikan Allahumma a'ti Mumsikan Talafah Ya Allah A'ti Berikanlah Berikanlah Mumsikan Kepada hamba'u yang Bakhil Tahu bakhil bu? Kikir? Tahu kikir? Medit Tahu medit? Koret? Tahu koret? Tangkok dalam Tahu tangkok dalam? Buntut gasiran Jelas disengomong? Ngomong orang Bekasi Makhudu dantak Begini Iya Berikan kepada hamba'u yang Bahhil ya Allah Yang koret Yang medit Padahal duit di kantongnya Ada yang 100 ribu Ada yang 50 ribu Ada yang 20 ribu Ada yang 10 ribu Bahkan ada yang 500 rupiah Kotak amal lewat Dicuekin Tidak tergerak hatinya Untuk bersedekah Membuka Dimana kunci-kunci Dikin Allah Dia cuek ya Allah Berikan kepadanya Talafah Malah petaka Di dalam kehidupannya Malah petaka Di dalam kehidupan Jelas nih Bapak Ibu? Tapi saya yang sedang nyimak Jelas ya kira-kira Yang dihomong? Jelas apa enggak? Makanya bahasa Quran Biar makin yakin Kita dimana Sedekah Sebagai kunci Rizki yang kedua Allah abadikan Dalam Quran Surat kedua Juz ketiga Ayat 261 Sampai 264 Walaupun saya Baca semuanya Ayat 261 Sampai Allah Yang menjanjikan Masanul ladhina yunfikuna Amwalahum Fee sabiilillah Kamathani habbatin Anbatat sabah sana Bila fee kulli Sunbulatin Miatu habba Wallahu yudhaifu Limin yashak Wallahu Wasi'un Alim Masanul ladhina Perumpamaan Orang-orang Yang yunfikuna Mereka Menginfakan Amwalahum Akan harta mereka Fee sabiilillah Di jalan al Di jalan al Allah bikin Hitung-hitungan dulu Kamathani habba Maka seperti Perumpamaan Satu butir benih Ambatat Disaya tumbuh Sabah asana Bila Tujuh tangkai Fee kulli sumbulah Setiap tangkainya Berisi Miatu habba Seratus butir Jadi kalau yang mau sedekah Takut miskin Ambil kalkulator dulu Jelas yang ngomong nih Kali takut miskin Itu buat mereka Yang berharapkan Terbuka pintu rizkinya Tapi buat mereka-mereka Yang sudah ikhlaskan Allah Di akhir ayatnya Disini makanya ada Wauhaliyah Wallahu yudho Ifu lima yasya Allah berhak melipat Gandakan lebih dari 700 kali lipat Kenapa Wallahu wasi'un Alim Allah maha luas Dan Allah maha mengetahui Niat di dalam hati kita Jadi potong diingat Kain ikhram dibawa dari Mekah Bekas dipakai Keliling Ka'bah Nggak akan pernah jatuh Miskin orang yang gemar sedekah Pasti rizkinya Makin bertambah Enaknya pemirsa Kalau udah bilang rizki Aminnya kenceng aja Sudah dua Sudah dua tuh Yang ketiga apa lagi Untuk kunci rizki Yang ketiga adalah Al-Quran mengajarkan Nabi mengajarkan Nabi memerintahkan Silaturrahim Apa Bapak Ibu? Tapi segeri lurusin ya Nyebutnya bukan Silaturrahmi Silaturrah Silaturrah Silaturrahim Kenapa Karena kalau dibaca Silaturrahmi Nyambung penyakit Yang ada di rahim Mau kita nyambung penyakit Tapi dibaca Silaturrahim Menyambung tali kasih sayang Di antara kita Sesama saudara muslim Kenapa Nabi yang menjanjikan Orang yang dimana Pengen hartanya Allah berkahkan Umurnya Allah panjangkan Dalam keadaan taat afiat Rezekinya makin bertambah Nabi menyuruh Maka tambungkanlah Tali silaturrahim Bahasa saya Paling enak makan sop jamur Sebelum makan Baca Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita mau panjang umur Yuk jalin tulis Silaturrahim Kedengeran ya tuh Kedengeran ya Karena orang yang gemar Silaturrahim Hari ini kita ngaji dapat Silaturrahim dapat Insya Allah Aki-aki Makan semur Murah rezeki Panjang umur Kalau udah ngomong rezeki Amin ya kencang Saya aja yang dari samping Teriaknya paling kencang Amin Kalau rezeki Tapi luar biasa ya Ustaz Tantun ya Kalau selama ini Anda termasuk orang yang Kepingin gitu Punya rezeki yang banyak Yang besar Insya Allah Udah Pontang-panting Bekerja Udah berdoa Kayaknya masih ada yang kurang Rezekinya Dikasih tahu Sama Ustaz Tantun Bapak Ibu Apa kuncinya Tiga ya Tatiya Memuliakan orang tua Berarti ini untuk Anda Yang lagi jauh sama orang tua Coba di telpon Jangan cuma di Whatsapp doang Apalagi cuma SMS Bahasa basi Lagi apa Pak Lagi apa Bu Telepon denger suaranya Ajak ketawa orang tua Kebuka rezeki Satu Terus yang kedua Sedekah Nah Didoain Alhamdulillah Insya Allah Amin Watakamal udah sampai sana Tadi Yang ngetriga Silaturahmi Makanya kita sama-sama Di Bintara Bekasi Di Masjid Al-Hidayah ini Bersilaturahmi Bertemu dengan Bapak Ibu Insya Allah Membawa rezeki yang besar Buat kita ya Terima kasih Tati Kalau begitu Nah setelah ini Ada Ustaz Amiruddin Dimana beliau akan menjelaskan Tentang hati-hati Rezeki membawa istiraj Apa yang dimaksud dengan istiraj Kita akan segera kembali Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Sekarang saya sudah bersama Ustaz Kita yang kedua Ada Ustaz Amiruddin Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Am ini akan membahas Mengenai Hati-hati Rezeki membawa istiraj Nah Ini mungkin istilah yang sudah Beberapa kali kita dengar Tapi masih ada yang belum paham betul Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan istiraj Istiraj Jadi istiraj itu Orang yang Gak pernah sholat Gak pernah sawum Maksiat dilakukan Dijalani Tapi rezekinya berlimpah Ada gitu Ada orang kayak begitu Dia Bahkan dia gini Aneh ya setelah saya gak sholat Itu usaha saya maju loh Apa masak Ya ada yang kayak gitu Jadi dia ahli maksiat Dosa dan maksiat Dia jalani Dia jalani Tapi berbarangan dengan itu Rezekinya berlimpah Nah itu namanya istiraj Mirip seperti suami ibu Kata dokter tuh Awas ya bu ya Suaminya jangan dikasih nasi Jangan dikasih teh manis Ya kan gitu Tapi ibu mikir Ah udahlah biarin aja nih Nasi nih Teh manis nih Ya kan Biar cepat masuk rumah sakit Wassalam Kasarnya gitu gak ada disini Ini kasarnya Itu namanya istidroj Itu istidroj Ya kan gitu Nah bagaimana sih Supaya kita tahu nih Bahwa kita termasuk yang dalam Kondisi istidroj Supaya kita sadar Ustadz Tolong dijelaskan lebih lanjut Saya persilahkan Ustadz Am Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin La ilaha ilallah Wahdahu la syarikala Lahul mulku Walahul hamdu Wa ala kulli syai'in qadir Ashadu an la ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammad Dan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah Kita bisa berkumpul disini Bapak ibu yang hadir di Masjid Al-Hidayah Dan juga Para pemirsa Yang alhamdulillah Bisa menyaksikan acara ini Bapak ibu bisa kesini Karena Allah ngasih rejeki Rejeki sehat Ya Rejeki umur Ya Sebab Ada orang yang seusia saya Seusia ibu bapak Sekarang ini Sudah tinggal tulang belulang Percaya gak bu Kalau gak percaya Datang ke kuburan Lihat Tanggal lahirnya Mungkin lebih muda dari kita Tapi dia meninggal Udah 10 tahun lalu Kalau digali Tinggal tulang Alhamdulillah Kita masih bisa jalan Kita masih bisa denger tausia Masih bisa sholat Masih bisa makan Makanya Saya katakan Kita bisa hadir ke tempat ini Itu karena rejeki Allah Para pemirsa di rumah Bisa menyisihkan waktu Mendengar tausia Itu Anda diberi rejeki oleh Allah Karena mohon maaf Ada orang yang Sudah tidak bisa menyaksikan Sudah tidak bisa mendengar Berbaring Selang masuk ke hidungnya Makan juga pakai selang Pipis juga pakai selang BAB juga pakai selang Nah Makanya kita harus bersyukur Karena kita oleh Allah Masih diberi rejeki yang bagus Tadi di awal Saya katakan Ni'matani magbunun kathiru Ni'matani magbunun fiha kathiru binannas Ada dua macam rejeki Yang paling sering dilupakan orang Asihatu Yaitu ni'mat sehat Wal farog Dan kesempatan Nah Bapak ibu Para pemirsa Cahaya hati Ainyus Beserta para jamaah yang hadir disini Tadi dikatakan Ada orang yang Dia itu diberi Segala Kenikmatan dunia Ya Istri keren Anak Sukses Usaha Maju Bisnis Dimana-mana Buka cabang 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 Tapi orangnya Sama sekali Solat gak pernah Saum gak pernah Bahkan ada yang mau bikin masjid Juga dia protes Apa-apa sih bikin masjid Dia itu orang Islam Tapi ada loh Pak bu yang kayak gitu Ada yang kayak gitu Ya Saya pernah Mengajukan Apa Izin Untuk bikin masjid Gak setuju Apa katanya Nanti ada keributan disini Ini warga sudah tenang Nah berarti kan Tapi Rejekinya itu Bertambah Bertambah Itu namanya Istidroj Sama Allah Diberi segala kenikmatan Seperti Kita Kalau mau Membanting sesuatu Biasanya Diangkat dulu kan Nah Gitu kan Ada yang membanting tuh Gitu Ya Tapi ada juga yang diangkat dulu Nah istidroj itu Mau dibanting Diangkat dulu Diberi kenikmatan Segala Dijatuhkan Bapak ibu Kalau kita lihat Surat Al-Anbiya Ayat 35 Ayat berapa bu Nah disitu ada firman Allah yang mengatakan A'udzubillahimnas syaitanur rajim Kullu nafsin da'iqatul maut Setiap mahluk yang bernyawa Akan merasakan mati Jadi kita semua akan merasakan mati Kapan Wallahu'alam Bisa bapak ibu duluan Saya belakangan Atau saya belakangan Bapak ibu duluan Ya gak Atau saya duluan Menyolatkan ibu bapak Jadi Kullu nafsin da'iqatul maut Setiap mahluk yang bernyawa Akan merasakan mati Tetapi sebelum kita merasakan mati Di Al-Anbiya ayat 35 itu Wa nablukum Bisharri wal khairi fitnah Kami akan mengujimu Dengan kebaikan Dan keburukan Kami akan mengujimu Dengan kebaikan Dan keburukan Wa ilaina turjaun Tapi pada akhirnya Kamu semua akan pulang Kepadaku Saya Bapak ibu pemirsa Ini belum pulang Berarti kita masih Diberi dua kemungkinan Diuji dengan kebaikan Atau diuji dengan Keburukan Diuji dengan rejeki yang berlimpah Ya Seperti Nabi Sulaiman Diberi harta Diberi ilmu Diberi kekuasaan Tapi Nabi Sulaiman mengatakan Hadha min fadli robbi Ini karunia Tuhanku Apakah aku syukur Ataukah aku kufur Makanya bu Kalau ibu lagi diberi banyak nikmat Misalnya ibu putra berapa Dua Kok gak pernah kelihatan Iya yang satu lagi sekolah di Amerika Di University of Southern California Los Angeles Amerika Serikat Lagi dapat beasiswa Ambil program dokter Kalau yang kedua Yang kedua mah di Tokyo Institute of Technology Lagi ambil magister Kata tetangga Tuh Ibu ya Allah Menihebat putra-putranya Jawabnya harus bagaimana Alhamdulillah Ini karunia Allah Ibu ini hebat Ya iyalah Ibunya nih Ani Yuningsih Nah jadi ibunya nih Berarti dia dapat kenikmatan Tapi lahir kesombongan Ya Tapi boleh jadi kita ini Diuji dengan penderitaan Seperti Nabi Ayub Diuji dengan sakit Bapak ibu Sakit itu bisa memiskinkan orang Orang sakit Dia kan tidak bisa bekerja Dalam waktu bersamaan Dia harus berobat Maka otomatis Asetnya dijual satu persatu Ya Nabi Ayub itu menurut riwayat Orang kaya Tapi sakit Pelan-pelan miskin Apalagi kan waktu itu Belum ada BPJS Belum ada ibu bapak Sakit Akhirnya diusir dari Kampung halamannya Karena kata masyarakat disitu Ini Ayub ini kok gak sembuh-sembuh Jangan-jangan penyakitnya nular Akhirnya diasingkan Dari kampung itu Ada di hutan Yang menemani hanya istrinya Istrinya pun gak kuat Ditinggalkannya Jadi boleh jadi Diuji seperti Nabi Ayub Atau diuji seperti Nabi Sulaiman Kalau boleh memilih Bapak ingin diuji seperti Nabi Ayub Atau Nabi Sulaiman Ayub apa Sulaiman Saya ceramah di mana-mana Tiap nanya Selalu milihnya seperti Nabi Sulaiman Padahal Ujian itu Allah yang ngasih Bukan kita yang minta Ujian itu Allah yang ngasih Dan setiap orang Diuji macam-macam Jadi saya lagi ingin cerita istidroj Jadi kalau bapak ibu diberi anak yang sukses Anda tidak syukur Istidroj itu Tapi kalau kita punya anak yang soleh Yang sukses Kita syukur Nah itu yang harus kita lakukan Ujian itu gak bisa kita pilih Pak Gak bisa Mirip murid Masa Minta sama gurunya Pak guru-pak guru Saya mah pengen diuji Bab tentang R.A. Kartini Ya gimana gurunya aja kan Gitu Nah kita lihat di dalam Al-Quran Ada yang diuji seperti Nabi Lut Apa ujian Nabi Lut Pak Ujian Nabi Lut apa Istrinya tidak soleh Istrinya menentang ajaran suaminya Siapa istri Nabi Lut Pak Ibu Lut Saya lupa nama aslinya Siapa istri Nabi Lut Ibu Lut Bukan Saya juga kalau Ketemu ya Di supermarket Atau apa Eh Pak Aam Eh Bu Saya lupa Ini ibu siapa Tapi saya ingat Dia itu Istrinya Pak Wawan Saya bilang Eh Bu Wawan Gitu Eh Bu Agus Gitu Saya lupa istri Nabi Lut Udah aja Ibu Lut Nah Bapak Ibu Nabi Lut itu soleh Istrinya tidak soleh Diuji sama istrinya Nabi Nuh Soleh Anaknya gak soleh Diuji oleh anak yang tidak soleh Ya Asia Soleha Diuji dengan suam yang tidak soleh Jadi saya dan anda semua Serta para pemirsa Kita tidak bisa milih ujian Ujian itu langsung dari Allah Ya Dan kita gak boleh bilang gini Ya Allah Jangan sampai Saya diuji oleh suami Ya Allah Jangan sampai Saya diuji oleh suami Jangan sampai Saya diuji oleh anak Bukan begitu doanya Karena ujian itu Otoritas Allah Lalu doanya bagaimana Di Al-Baqarah 1 Di Al-Baqarah 286 Walatuham milna Malatokotala nabi Ya Allah Jangan engkau berikan Ujian beban Di luar kemampuan kami Jadi bukan nolak ujian Tapi ya Allah Beri saya kekuatan Untuk menyelesaikan ujian Jadi kita jangan gini Ya Allah Jangan sampai saya Diuji dengan penyakit Jangan sampai saya Diuji dengan anak Loh Allah yang nguji kok Jadi gimana tuh Kata orang sunnah Gimana tuh Ya Allah Beri saya kekuatan Untuk menyelesaikan Apapun Ujian yang engkau berikan Bahasa Al-Quran Walatuham milna Malatokotala nabi Ya Allah Jangan engkau Bebankan kepada kami Sesuatu yang tidak Mampu kami tanggung Itu Al-Baqarah 286 Nah Jadi Bapak Ibu Para pemirsa Ya Para pemirsa Cahaya hati I News Jelas disini Bahwa selama kita hidup Kita akan diuji Dengan kebaikan Ataupun Keburukan Nah Rezeki itu Bisa jadi ujian Perlu diketahui Ya Setiap sholat Kita minta rezeki ya Bu Ya Apa kalimatnya Apa Apa Kalau kita sholat Minta rezeki kan Apa Robig Firly Warhamni Warzukni Kan ada Ya Allah Beri kami rezeki Kebayang gak Sholat Yang wajib Sehari 17 Rakaat Selama 17 Kali itulah Ya Kita mengatakan Beri kami Rezeki Kenapa Bapak Ibu Para pemirsa Karena Rezeki itu Harus berkah Rezeki itu Ada dua Ada rezeki Lahiri Yang terlihat Seperti harta Ya Anak Istri Kedudukan Itu Rezeki lahiri Yang terlihat Tapi ada juga Rezeki batinnya Seperti yang ada Dalam doa Ya Allah Rezeki kan kepada saya Jiwa sabar Ketika saya mendapatkan Ujian Rezeki kan kepada saya Jiwa sabar Dalam Menghadapi Kemaksiatan Jadi Ada rezeki Yang bersifat Batinnya Jadi kalau kita Pak Bisa memaafkan Kesalahan orang lain Kita Punya Rezeki Untuk Memaafkan Ya Jadi ternyata Rezeki itu Ada dua Ada rezeki Yang lahiri Ada rezeki Yang batinnya Bapak Ibu Bisa datang Kesini Dan merasa Nikmat Mendengarkan Tauzia Berarti Diberi rezeki Hidayah Ada orang Yang ketika Tahajud Itu nikmat Dia diberi Rezeki Ya Yang bersifat Batinnya Nah tapi ada juga Bat Rezeki Yang bersifat Lahiri Nah rezeki Yang bersifat Lahiri Kalau ingin Berkah Syaratnya Empat Satu Halal Harus halal Satu harus halal Ya Begitu Jadi kita Berusaha Memeras keringat Memeras tenaga Untuk mendapatkan Harta yang Halal Jadi rezeki Yang berkah Itu Apa Halal Yang kedua Bersih 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 itu apa Maksudnya Ya Bersih itu Apa artinya Dibersihkan Dengan zakat Infak Sedekah Mungkin saja Kita sudah halal Mendapatkannya Bapak bekerja Ya Bekerja keras Perbulan dapat gaji Misalnya 6 juta Halal tidak Nah Lalu Bapak Bersihkan Dengan zakat Penghasilan 2,5% Nah itu namanya Harta kita itu Halal Terus Yang kedua Bersih Ya Bapak ibu Berdagang Halal Halal Dalam berdagang Halal Ya Halal Tetapi Kalau belum Dizakati Halal Tapi belum Bersih Begitu Saya dagang Saya bersihkan Dengan zakat Maka halal Kemudian Yang ketiga Manfaat Jadi harta itu Harus Manfaat Harta itu Ya Bagaimana Harta yang Manfaat Bagaimana Harta yang Manfaat Orang yang Memilikinya Menikmati Harta itu Ada gak yang Punya mobil Bagus Tapi gak pernah Dipakai Dielap Dikurungin Nyalain Kalau dia Perginya Pakai mobil Yang murahan Aja Yang Spionya Udah Ngaplek Mobil Bagusnya Selalu Dimana Di Garasi Dielap Kurungin Ada gak Yang gitu Itu Tenggak berkah Karena dia Sendiri Tidak Memanfaatkan Ibu Punya Tas Berapa Punya Tas Berapa Nah Kalau ibu Punya Tas Sepuluh Bagus Bagus Tapi yang Dipakai Yang butut Yang Seletingnya Udah Macet Bahkan Ibu Pernah Enggak Bayar Angkot Karena Macet Seletingnya Padahal Ibu Punya Tas Yang Bagus Bagus Berarti Tidak Berkah Karena Tas Ibu Enggak Dipakai Disimpen Jadi Yang Namanya Harta Itu Satu Harus Halal Dua Harus Bersih Tiga Harus Manfaat Jadi Tidak Apa Apa Kok Kita Menikmati Hasil Keringat Kita Selama Itu Sudah Halal Dan Sudah Dibersihkan Nikmati Begitu Nah Yang Keempat Yang Keempat Adalah Maslahat Apa Maslahat Itu Manfaat Untuk Orang Lain Jadi Kalau Ada Saudara Yang Perlu Kita Bantu Kita Bantu Ada Teman Yang Perlu Kita Bantu Kita Ada Rezeki Ya Bantu Ya Kan Bahkan Janji Nabi Siapa Yang Memberikan Kemudahan Allah Akan Permudah Dia Dunia Dan Akhirat Siapa Yang Suka Menutup Aib Orang Lain Allah Akan Tutup Aib Dia Dan Allah Pasti Menolong Hambanya Selama Si Hamba Itu Suka Nolong Orang Lain Nah Itu Artinya Rezeki Kita Kalau Ingin Berkah Kudum Maslahat Harus Manfaat Jadi Halal Terus Bersih Terus Manfaat Kita hanya menikmati Yang keempat Maslahat Bisa dirasakan Kenikmatan Bisa dirasakan Rezeki itu Oleh orang Orang Lain Nah Kalau kita Suka Menggunakan Rezeki kita Untuk Kemaslahatan Percaya Banyak Sekali Orang Yang Mendoakan Kita Ya Ibu Naik Beca Misalnya Ya Berapa Mas 10.000 Ibu Kasih 20.000 Ibu Didoakan Enggak Alhamdulillah Mudah Mudahan Benar Enggak Mas Dukuh Berapa Sekilo 10.000 Dua Kilo Kasih 25.000 Ya Ini Lebih Kok 5.000 Enggak Apa-apa Aduh Jazakumullah Mudah Mudah Nah Didoakan Tapi Kalau Ibu Dukuh Berapa Ya Kan Sekilo 10.000 Hah 7.000 Sampai Sitpa Gedagangnya Nangis Nyoba Boleh Enggak Nyoba Seperempat Terus Akhirnya Apa Beli Setengah Kilo Kira-kira Didoakan Apa Dilaknat Jadi Kalau Kita Ingin Banyak Didoakan Orang Kita Harus Membuka Rezeki Kita Untuk Orang Nanti Banyak Orang Mendoakan Kita Nah Pemirsa Hadirin Yang Allah Muliakan Itulah Supaya Kita Terlepas Dari Istidroj Maka Tugas Kita Syukuri Apa Yang Ada Di Genggaman Sabar Dengan Segala Ujian Dan Usahakan Harta Itu Halal Bersih Manfaat Dan Masrat Insyaallah Apa Yang Allah Berikan Pada Kita Itu Menjadi Kebaikan Dunia Dan Akhirat Insyaallah Terima kasih Ustadz Am Amir Unin Untuk Tau Siahnya Tapi Saya Suka Tuh Tad Tadi Yang Cerita Hati-hati Kalau Kita Sedang Merasa Senang Kayak Orang Mau Ngebanting Kata Ustadz Naik Dulu Makin Tinggi Makin Keras Bantingannya Ya Pak Padahal Kita Lagi Seneng-senengnya Itu Supaya Enggak Kebanting Itu Tadi Kita Harus Jangan Sombong Dan Bersyukur Jangan Sombong Ketika Dapat Nikmat Sabar Ketika Dapat Uji Memang Ibu Enggak Pernah Berbuat Salah Ibu Gak Banyak Salah Jadi Artinya Orang Yang Rezeki Batinia Itu Begitu Orang Minta Maaf Maaf Kan Aduh Rezeki Jadi Sebenarnya Jiwa Maaf Itu Rezeki Bapak Ibu Datang Kesini Happy Seneng Nikmat Itu Rezeki Batinia Sambil Nonton I News Rezeki Batinia Ustaz Alam Terima kasih Setelah ini Kita akan Mendengar Tawisnya Dari Ustaz Nurfadillah Ustaz Tile Dimana Temanya Penghalang Sumber Rezeki Jangan kemana-mana Kami akan Segera kembali Kembali lagi Di Cahaya Hati I News Masih ada Saya Hilbram Dunar Sekarang Saya Sama Ustaz Tile Ustaz Nurfadillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Keren Masa sih Keren Peng Bahasan kita adalah Penghalang Sumber Rezeki Sebelum kita Masuk ke bahasan Ada yang nanya lewat DM Instagram Ini bukan pertanyaan saya DM ke Instagram saya Ini saya catat disini Pertanyaannya Boleh Boleh Kan begitu sekarang kita lihat Bang Ya mohon maaf Orang gak sholat Gak puasa Dia gak ngeluarin zakat Kemudian kita lihat Luar biasa Usahanya maju Rumahnya cakep Mobilnya mengkilat Itu memang Sengaja Allah kasih Itu namanya Bentuk istidroj Istidroj itu Diambulin Istidroj udah tadi Iya maksudnya Itu diambulin Bang Dikasih Siapa yang bertakwa Kepada Allah Allah kasih jalan keluar Dan kemudian Allah berikan rizki Yang gak disangka-sangka Oh Kan dia gak takwa Tapi rejeki dikasih Enak Buinnya banyak Kartanya banyak Istidroj itu Diambulin Tadi udah dibahas Semua Iya Tapi ada juga Yang menghambat Rezeki Menghambat rezeki Itu salah satunya Maksiat Oh Malah gak bisa Dapat apa-apa Apalagi Apalagi Yang bisa menghambat Rezeki Ya udah Ustaz aja Jangan saya Yang pertama Silahkan ya Lanjut ini Lanjut-lanjut Ngomong Silahkan Oh iya Makasih Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala sayyidina Wa maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Amma ba'du Yang mulia Segena para ibu Bapak Hadirin jamaah Masjid Jami'al Alhidayah Dan seluruh Pemirsa Inews TV Dimana saja Berada Dalam acara Cahaya Hati Indonesia Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kih Haji Taufikul Rohman Dan Kih Amiruddin Aam Amiruddin Telah menyatakan Banyak ilmu Yang beliau Sampaikan Bahwa Banyak Sumber-sumber Yang bisa Menghalangkan Sumber Rezeki Kita Rezeki Yang Allah Berikan Buat kita Begitu Banyak Allah Nyatakan Allah Turunkan Dari Atas Langit Berupa Air Hujan Turun Ke Bumi Tumbuh Tumbuhan Dan Itu Semua Rezeki Buat Kita Langit Turun Ya Dit Bu Yang juga Macem-macem Bang Yang sama Pisang Rasanya Beda-beda Ada Pisang Batu Pisang Angleng Pisang Lampung Pisang Ambon Bu Ada Pisang Ada Pisang Yang kelihatan Tidak Berharga Pisang Batu Eh Ada Ibu-ibu Lagi Pisang Batu Kenapa Semua Rizkollakum Allah turunin Berupa air Hujan Dari Langit Jatuh Ke Bumi Turun Dan Tumbuh Tumbuhan Tumbuh Pohon Rambutan Rambutan Ada yang Gondrong Bulunya Ibu Ada Rambutan Yang Botak Enggak Ada Bulunya Tapi Semua Allah Kasih Lain-lain Semuanya Allah Berikan Rizki Buat Kita Ustadz Rizkinya Beda Metukang Dagang Bener RT Rizkinya Beda Rw Disebut Ustadz Sama Namanya Ustadz Rizkinya Beda-beda Ustadz Taufik Kurohman Ustadz Pantun Kalau cerama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puluh Juta Padahal Assalamualaikum Ustadz Taufik Kalau Ditulis Hurufnya Sama Assalamualaikum Ustadz Tile Enggak Boleh Iri Enggak Boleh Dengki Kori Suaranya Enak Bismillahirrahmanirrahim Nyaut Suara enak Bener Ulangin Kagak Kaci Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Suara Suara Enak Bu Jangan Salah Bang Juara Kori Tingkat RT Bener Bu Waktu itu Pesertanya Empat Orang Yang Tiga Enggak Dateng Sakit Udah Begitu RT Nyangkong Saya Kata Ngkong Saya Menang Udah Enggak Saingan Bu Kori Suaranya Enak Baca Bismillah 5 juta Amplopnya Hebat Bismillah Nya sama Bismillah Dukun Urut Dukun Urut Bismillahirrahmanirrahim Paling Gede Gue Ucap Bener Allah Kasih Rizki Beda Beda Semuanya Dikasih Oleh Kita Nah Ada Penghalang Sumber Rizki Buat Kita Ini Yang Mesti Kita Hati Hati Salah Satunya Apa Yang Menghalangi Sumber Rizki Kita Yakni Kita Pelit Medit Koret Buntut Gasiran Pantat Kuning Orang Udah Pantat Kuning Udah Parah Bang Nyeduh Kopi Ampasnya Dijemur Lagi Saking Pelitnya Makan Launya Ikan Abis Palanya Dikrepuk Semua Tinggal Kucing Melongo Nungguin Pala Apalagi Ibu Ibu Sekarang Pelit Medit Duit Banyak Harta Banyak Masya Allah Dulu Ada cerita Nabi Allah Sulaiman Pak Itu mau Jihad Mobilisasi Masa Semuanya Pada Bantu Bantu Ngeluarin Dana Bantu Ngeluarin Bantuan Semua Sampai Binatang Nyumbang Datang Bu Gajah Datang Nyumbang Kebo Kebo Datang Nyumbang Kambing Kambing Datang Nyumbang Ayam Ayam Datang Nyumbang Burung Burung Datang Nyumbang Belalang Belalang Datang Nyumbang Semut Akhirnya Gajah Ngomong Sama Belalang Apa Kata Gajah Hei Belalang Sumbangan Lo Kecil Amat Gua Gajah Gede Sumbangan Gua Kebo Akhirnya Nabi Sulaiman Ngelihat Gajah Ngomong Dengan Belalang Ditegor Senyum Nabi Sulaiman Apa kata Nabi Sulaiman Hei Gajah Al-Hadiyyat Biqadril Muhdi Hadiah Itu Sesuai Dengan Pemberiannya Sesuai Dengan Kemampuannya Kalau Gajah Nyumbang Kebo Wajar Gajah Gede Sumbangannya Gede Kalau Belalang Nyumbang Semut Wajar Gajah Gede Sumbangan Gede Semut Kecil Sumbangannya Belalang Kecil Sumbangannya Kecil Yang Lebih Aneh Sekarang Datang Gajah Nyumbang Semut Buit Banyak Rumahnya Cakep Mobilnya Mengkilat Datang Panitia Pembangunan Masjid Minta Dana Buat Masjid Ngasih Serebu Celeng Wana Rebuannya Kuplek Banget Rebuan Dilempen Bengkok Lagi Dilurusin Mencong Lagi Udah Begitu Minta Doa Ya Allah Panjangin Umur Saya Berikan Keberkahan Ya Allah Masing Zaya Sorg Ya Allah Malaikat Ngomong Serebu Kumal Dekil Sorga Lagi Pelit Medit Orang Sudah Pelit Medit Parah Bang Jangankan Buat Orang Lain Buat Diri Sendiri Pelit Punya Duit 10.000 Perutnya Lapar Mikir Kalau Beli Nasi Goreng Abis Jangan Bener Sih Duitnya Utus Cuman Tidur Utus Barang Ambang Artinya Apa Ini Salah Satu Penghalang Sumber Rezeki Kita Kita Pelit Medit Padahal Bang Hidup Kita Enak Hidup Indah Adanya Orang Lain Orang Disebut Kayak Karena Ada Yang Miskin Bener Enggak Mungkin Disebut Kayak Kalau Gak Ada Yang Miskin Inilah Hidup Enak Saling Berbagi Kalau Kita Saling Berbagi Infakan Apa Yang Dikantung Kita Bakal Datang Rizki Yang Gak Disangka Sangka Alhamdulillah Kadang Kadang Bapak Bapak Ngerokok Berani Ngutang Giliran Sedekah Oh Gak Ngutang Gak Sembah Yang Jumat Gak Ngantongin Apa Kalau Selat Jumat Bang Ngantongin Duit Di Baju Koko Duit Gantongin Di Baju Koko Jangan Udeng Udeng Doang Kayak Buan Pespa Gede Sorban Nyengser Tas Gede Kayak Biji Pinang Tarik Rosok Kotak Masih Jauh Subhanallah Subhanallah Kotak Sudah Deket Astagfirullah Kotak Lewat Alhamdulillah Alhamdulillah Wiritnya Beda Beda Padahal Duit Tadi Kantong Banyak Ada 100 Ribu Ada 50 Ribu Ada 20 Ribu Duit Di Kantong Ngomong Semua Kata Yang 100 Ribu Gua Nih Yang Dicomot Yang Gua Nyahut Lu Kegedean Gua Nih Yang Gua Yang Biru Diambil Yang 20 Ribu Ngomong Lu Juga Yang Biru Kegedean Gua Ceban Ngomong Gua Ceban Eh Yang Goceng Nyaut Gua Kali Nih Yang Rada Krem Krem Dikit Pasti Gua Yang Diambil 2000 Yang Abu Ngomong Gua Pasti Yang Diambil Yang Serebuan Nggak Ngomong Bu Di kantong Ngemped Aja Kata Yang Serebu Ngetuk Lu Pada Ribut Apa Sih Tetep Lagi Ntar Gua Yang Dicomot Kata Yang Seribu Bener Rebuan Udah Kuplek Masuk Doanya Banyak Ya Allah Ini Orang Pelit Salah Satu Sumber Rezeki Yang Allah Kasih Mampet Kenapa Karena Kita Kurangnya Sedekah Karena Kita Kurangnya Sedekah Itu yang Pertama Yang Kedua Salah Satu Yang Menyebabkan Sumber Rezeki Kita Dipampet Oleh Allah Salah Satunya Kita Meninggalkan Sholat Sebab Kenapa Sholat Menurut Bahasa Artinya Doa Berarti Orang Yang Rajin Sholat Rajin Doa Yang Rajin Doa Rajin Minta Kalau Rajin Minta Dikasih Oleh Allah Sholat Doa Doa Minta Berarti Mintanya Sama Allah Dikasih Oleh Allah Bagaimana Caranya Minta Ada Caranya Fikhi Ngajarin Wasyar Anhiya Akwalun Wa Af'alun Wa Muftatahatun Bit Takbir Wa Muftatamatun Bit Taslim Sholat Menurut Syarah Ucapan Dan Gerakan Dimulai Dengan Takbir Diakhiri Dengan Salam Bener Bu Berarti Sholat Doa Doa Minta Mintanya Kepada Allah Dikasih Dengan Cara Ucapan Dan Gerakan Mintanya Kudu Ngomong Kalau Minta Ngomong Enggak Ngomong Ribet Bang Anak Kita Minta Enggak Ngomong Lagi Bu Tahu Tahu Di depan Bapaknya Begini Aja Tangannya Bapaknya Bingung Motor Apa Pedah Bener Bang Ini Minta Gak Ngomong Makanya Salah Satu Yang Menyebabkan Sumber Rizki Kita Itu Allah Sudah Nyatakan Bahwa Sholat Itu Doa Doa Itu Merupakan Salah Satu Mukul Ibadah Kita Kalau Sudah Jauh Dari Sholat Meninggalkan Sholat Rizki Sempit Salah Satu Yang Menyebabkan Rizki Kita Sempit Dalam Rumah Tangga Di Antara Keluarga Kita Masih Banyak Yang Meninggalkan Sholat Bapaknya Rajin Sholat Anaknya Gak Pernah Sholat Berarti Anak Yang Bikin Mampet Rizki Dalam Rumah Tangga Istrinya Gak Pernah Sholat Berarti Istri Yang Bikin Mampet Rizki Dalam Rumah Tangga Semua Diatur Makanya Terapkan Sholat Dalam Rumah Tangga Bu Enak Terangi Rumah Tanggamu Dengan Banyak Membaca Quran Dan Jadi Imam Allahu Akbar Istri Di Belakang Allahu Akbar Anak Di Samping Lagi Celinggukan Allahu Akbar Selesai Sholat Istri Yang Sholeha Cium Tangan Nama Suaminya Plok 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 Habis Cium Tangan Cipika Cipiki Cium Pipi Kanan Pipi Kiri Itu Pahalanya Sama Dengan Nyium Hajar Aswad Daripada Kemekah Ongkosnya Gede Belum Kelihatan Bu Nyium Hajar Hajar Artinya Batu Aswad Artinya Hitam Pas Suami Kita Pulang Kerja Ya Allah Batu Hitam Sampai Aduh Endus Aja Bu Endus Enak Sholat Berjamaah Diterapkan Makanya Kadang-kadang Subuh Kita Kesiangan Subuh Kesiangan Subuh Kesiangan Sengah 6 Baru Bangun Bang Bangun Bang Daripada Kemus Sholat Udah Sholat Ketinggalan Jamah Di rumah Aja Bang Abang Jadi imam Suami Takbir Allahuakbar Istri Takbir Allahuakbar Baca Pateha Karena Udah Subuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Aminah 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Yassin 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 Istrinya ngomong Dalam hati Di belakang Buset Udah siang Yassin Lakinya inget Waktu ngaji Di majlis Taklim Kalau sholat Abis baca Pateha Baca surahnya Satu ayat Doang Sah Dipraktekin Sama suaminya Yassin Allahuakbar Ininya ngomong Di belakang Gak kira Dibaca Semua Ya Allah Nih Pak Bu Ayo Jangan pernah Kita jauh Jauh Dari Allah Dengan cara Bermaksiat Banyak Kita jauh dari Allah Kenapa Sumber rizki Begitu banyak Sumber rizki Yang Allah Kasih Begitu banyak Dan Insya Allah Yakin Janji Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa orang Yang bertakwa Kepada Allah Allah Bukakan jalan Yang keluarnya Jalan keluar Dari segala Masalah Yang diberikan Dan Allah Berikan rizki Yang gak disangka-sangka Bu Bu Jangan pelit Jangan pernah Tinggalkan sholat Jangan pernah Bermaksiat Rizki akan Allah berikan Ngalir Ini kadang-kadang Itu istri Pak Bu Ada Ibu-ibu Nanya sama saya Ustaz Kalau suami saya pelit Boleh gak duitnya dicolong Ada yang begitu Saya jawab Kalau emang laki pelit Boleh kita colong Duitnya Bu Umpama kita minta duit Bang bagi duit apa bang Buat belanja bang Ya Allah Lu minta duit sama gue Tahu sendiri emang gue Ke mana-mana Nyalo belum gol-gol Gue Udah lu minjem saya pakai Meleng sedikit laki Periksa dompetnya Bu Ada cepean baru Waduh Bohong berarti itu suami Belanjain Abisin 100 ribu Belin makanan enak Nasi Lauk semuanya yang enak-enak Setengah dua belas kan Minta duit Minta makan dia Bu ya Neng makan apa Neng Gue lapar banget Neng Kasih semua lauk Yang kita beli Neng tadi 100 ribu Kita belin kasih Bu Makan Kaget suami Waduh Neng Lu katanya gak punya duit Ini makanan enak-enak banget Lauknya Alhamdulillah bang Tadi ada rejeki yang gak disangka-sangka Enak ini neng Lauk enak-enak Enak-enak Enak bang Duit haram Enak aja bang Dosa lah kagak Yang mau makan bareng Kalau Bapak-bapak Maha hebat Dia bu Lain ya Maha ibu-ibu Dia punya duit 50 ribu juga Bapak-bapak Abis sengaja Dia ngopi Dia ngerokok Bener Ibu duit gocak Disitu Belanja disitu Masak disitu Jajan bocah disitu Kreditan disitu Hebat Maka istri yang soleha Kalau gak punya duit Gak punya beras Jangan minta melaki Minta sama Allah Cuma ngomongnya di kuping laki Laki lagi duduk Sambil lewat Ya Allah Masa gak ada beras ya Allah Praktekin bu Manjur besok Ya Ini mudah-mudahan bu Rizki yang Allah berikan Buat kita bang Insya Allah Membawa berkah Sebab pertanyaan kubur Nanti Tanyaan ada dua Rizkimu kau cari Dari mana Kau dapat dari mana Dan kau belanjakan Kemana Dua Depan belakang Kita ditanya Ini yang ribet Rizkimu dapat dari mana Dan kau belanjakan Kemana Dengan cara apa Dengan cara yang halal Insya Allah Akan membawa berkah Maslahat Yang kita makan Kedalam perut kita Bu Hasil pak Rizki yang kita cari Dengan halal Insya Allah Akan jadi darah daging Tetapi Kalau dari haram Lihat Masya Allah Menjadi darah daging Dan menjadi Turun terus Kepada anak-anak kita Jangan sampai Rizki yang kita cari Kita peroleh Dari hal-hal Yang tidak Dianjurkan oleh agama Dari hal-hal Jalan yang haram Mudah-mudahan Kita mencari Rizki Untuk mendapatkan Dengan cara yang baik Dan kita jalankan Di jalan yang baik Amin Ya Robal Alamin Mudah-mudahan Manfaat Insya Allah Ketemu lagi Di segmen berikutnya Bersama saya Tile Tinggi leher Begini bu Doain saya Biar gemuk Gemuk Biar sehat Orang Niat saya Jangankan Sakitnya sehat Jangan nes Begini Niatnya potong anda Ada host Nyampe Abis Mau masuk Kayak ngomong mulu Belum selesai Keren bu ya Beliau Kalau dideketin Gak jauh Maksudnya Gak jauh Dideketin Iya bener Nama juga deket Kalau gini jauh ya Jauh ya Kan biasanya Kalau habis tausiyah Kan harus ada kesimpulan Iya Daripada saya yang kasih kesimpulan Ustaz aja kasih kesimpulan yang tadi Eh gitu Kesimpulan tadi Langsung ini Langsung Kesimpulan ini Gak usah Gak usah Kesimpulannya nanti aja Jadi yang menghalangi Pintu-pintu rejeki Tadi Ustaz bilang Begitu banyak Tapi yang Buat saya Yang harus kita ingat Dan mungkin gampang ya Kita lakukan ya Insya Allah ya Adalah Jangan sampai kita melupakan Sholat Karena sholat itu kan doa Jadi begitu kita doa Maka akan langsung Dibuka Pintu rejekinya Yakin Bangun tengah malam Tahajud Munajat sama Allah SLJJ Paginya pasti digantikan Dikasih oleh Allah Yakin itu SLJJ Sambungan langsung jarak jauh Ngobrol tengah malam enak Bebas roaming Langsung Gak ada hambatan Gak ada hambatan Oke Baik Terima kasih kalau gitu Ustaz Tile Untuk Tau sih hanya pada pagi hari ini Dan tentunya Nanti kita akan juga panggil Guru-guru kita yang lain Yang masih di belakang Ada Ustaz Tafiqur Rahman Ustaz Pantun Dan juga ada Ustaz Am Amiruddin Yang sudah menyampaikan juga ilmunya Mudah-mudahan bermanfaat ya Amin Amin Ustaz Tafiqur Rahman Ustaz Ta'am Ustaz Ta'am Mohon kehadirannya Jangan lupa saya ingatkan juga kepada Anda Bapak dan Ibu Yang menyaksikan Cahaya Hati Indonesia Di INews Anda bisa bergabung dengan Sosial media kami Dengan sosial media kami Di Twitter Di ECHI underscore INews Dan juga di ECHI Hati Underscore INews Dan saya Hilu Bram Dunar Mengucapkan terima kasih Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya Dan doa akan disampaikan oleh Ustaz Tafiqur Rahman Silahkan Ustaz Doa Iya Doa Doa makan Hadirin hadirat rahimah kumullah Mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan Pagi hari ini Semoga mendapatkan ridoknya Allah subhanahu wa ta'ala Astagfirullahaladzim 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala sidina muhammadin Wa ala ahli sidina muhammad Bi'adadi anwai rizki wal futuhad Ya basitalladiyy absutu rizko limayya sya'u bigoyri hisab Ubsutu alayna Ya Allah Hamparkanlah Luaskanlah kepada kami Rizkon halalan Rizki yang halal Tayyiban yang baik Kathiron yang banyak Mubarokan yang didalamnya penuh dengan keberkahan Wasian yang luas Nafian yang bermanfaat Musahilan yang gampang kami mendapatkannya Min goiri ta'abin walamma syakotin Tanpa kami harus bersusah payah Dan tanpa harus menimbulkan mara bahaya Allahumma aslih dhata bainina Ya Allah Mudahkan segala urusan kami Allahumma aslih dhata bainina Mudahkan segala urusan kami Ya Allah Allahumma aslih dhata bainina Mudahkan segala urusan kami Wa alif baina kulubina Persatukan selalu hati kami Wahdina subula salam Berikan petunjuk kepada kami Jalan-jalan keselamatan Selamatkan kepada kami Ya Allah Dari gelapnya kebodohan Kepada cahaya petunjukmu Ya Allah selamatkan kami Dari keburukan baik yang nampak Maupun yang tak nampak Berikan keberkahan kepada kami Wabil khusus pada pendengaran kami Wa absorina pada penglihatan kami Wa kulubina keberkahan pada hati kami Wa azwajina pendamping hidup kami Wa zurriyatina keberkahan Juga untuk anak cucu kami Ya Allah Wa tuba alayna innaka angtat tawaburrahim Terima Ya Allah selalu permohonan taubat kami Karena sesungguhnya Engkau maha menerima taubat Lagi maha penyayang Allahumma aslih lana dinana Berikan kemaslahatan kepada kami Di dalam menjalankan perintah agama kami Alladihu wa ismatu amrina Yang agama ini Merupakan benteng keselamatan kami Wa aslih lana dunyana Berikan pula kemaslahatan kepada kami Di dalam menjadikan kehidupan di dunia ini Allati fiha ma'asuna Yang dunia ini merupakan tempat kehidupan kami Wa aslih lana akhiratana Berikan pula kemaslahatan kepada kami Untuk kelak kehidupan akhirat kami Allati fiha ma'aduna Yang akhirat itu merupakan tempat kembali kami Allahumma barik lana fi roja bawa sya'ban Berikan keberkahan kepada kami Di dalam mengisi hari-hari bulan rajab Dan kelak sya'ban Wa balikna ramadhan Sampaikan umur kami Dalam keadaan sehat badan murah Rezeki tetap iman islam Bisa berjumpa dengan bulan suci ramadhan Rabbana atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana tawakina azab an-nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da'wahum piha subhanakallahumma Wa tahiyatuhum fi as-salam Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin Astaghfirullah Rabbil baraya Astaghfirullah Rabbil baraya Astaghfirullah Min al-khartaya Astaghfirullah